Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan belajar tentang materi baru ya klasifikasi materi kita mulai saja yang pertama kalian sudah lakukan ini apa? kayu ini air dalam suatu gelas dan botol lalu ada gas di dalam balon ini adalah contoh yang kalian sudah paham waktu SD yaitu adalah benda padat lalu ini ada benda cair lalu ini ada benda gas kalian sudah paham bagaimana sifat-sifatnya kita review sedikit ini ada sifat-sifatnya yaitu sifat padat, cair, dan gas bentuknya kalau padat tetap kalau cair mengikuti wadahnya kalau gas mengikuti wadahnya yaitu atau ruangannya kalau cair mengikuti wadahnya ini tetap lalu yang padat itu tetap juga ini tergantung tempatnya lalu yang lebih ditekankan yang ini ya jarak antar partikelnya sangat rapat cair lebih renggang ini sangat renggang tidak dapat bergerak tidak dapat bergerak bebas sekirakannya dapat bergerak bebas terbatas namun terbatas ya tapi kalau yang gas dapat bergerak sangat bebas ilustrasinya seperti ini kalau yang bentuk padatnya itu padat seperti ini ya lalu yang cairnya itu agak sedikit renggang tapi dia sudah bisa bergerak kalau yang gas itu sangatlah renggang jadi dia bisa bergerak bebas kemana saja makanya dia mengikuti ruangannya atau wadahnya paham ya itu sudah di jaman SD kita review saja sedikit yang kita bahas ditekankan di SMP adalah klasifikasi materi yaitu ada jatunggal lalu ada campuran jatunggal ini terbagi dua ada unsur dan ada senyawa lalu ada campuran campuran terbagi lagi ada yang heterogen dan ada homogen homogen itu dikenal sebagai larutan heterogennya itu adalah koloid ataupun suspensi terbagi menjadi tiga terbagi menjadi tiga ya campuran ada campuran homogen campuran heterogen yang terbagi dua yaitu koloid dan suspensi kita akan pelajari satu-satu yang pertama ada unsur kalian pernah lihat ini apa emas lalu ada perak cincin perak ini ceritanya ya ini adalah aluminium ini adalah unsur-unsur yang ada yang sering kita lihat lah sebenarnya apa itu unsur unsur itu adalah jatunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut unsur itu sangatlah banyak contohnya ada disini emas perak aluminium ini hanya sebagian kecil saja ya contoh dari unsur kita akan bahas lebih lanjut apa itu unsur intinya unsur adalah tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana artinya unsur adalah yang paling sederhana untuk konteks ini ya nah ini penulisan unsurnya menurut yang namanya coba kamu buka buku paketnya halaman 98 lalu ada 99 unsur itu karena jumlahnya sangatlah banyak di dalam alam ini si peneliti penemunya yang namanya si unsur itu ditemukannya banyak ya gak cuman satu orang ini hanya yang merumuskan unsur-unsurnya dan simbol-simbolnya itu yang dirumuskan menjadi misalkan aluminium bahasa indesanya aluminium nambangnya A dan L ini AL ya nah ini nama latin nah yang mengusulkannya ini adalah si namanya johns jacob berzelius unsur diberi nama menggunakan bahasa latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukan unsur-unsur ahli kimia tidak membedakan penamaan unsur alami maupun unsur buatan unsur dinamai untuk menghormati identitas penemu atau tempat penemuannya nah simbol unsurnya diusulkan oleh si johns jacob berzelius ada yang penulisannya satu huruf seperti ini ada yang penulisannya dua huruf yang penulisannya satu huruf adalah huruf depan latinnya misalkan oksigen oksigen ini nama indonesianya oksigen gak beda jauh ya depannya sama-sama o lambangnya adalah o yang kelihatan beda nih karbon nama latinnya charbon nama indonesianya karbon tapi lambangnya itu lambang kimianya ditulisnya bukan k tapi c sulufur nama indonesianya adalah belerang yang sering bau yang warnanya kuning yang sering kalian pakai untuk ada yang obat jerawat salah satunya atau gak kalian bermain ke gunung ke kawah nah itu ada sulfur bau-bau gitu itu namanya sulfur nah lambangnya itu bukan B tapi apa sulfur kalau lambang B ada lagi nanti namanya boron lada fosfor P nitrogen gen N iorium i ini adalah contoh-contoh unsur yang menggunakan lambangnya ini satu huruf saja nah kalau yang dua huruf aluminium al tulisnya al aurum nah karena nama depannya A itu banyak ada aluminium aurum argentum makanya diberikan nama ada huruf keduanya aurum berarti emas AU argentum berarti AG kok gak AR bu ada AR namanya argon ada lagi kalsium bukan KA tapi CA kok CA sih bukan C karena C sudah dipakai yaitu apa carbon CA nya apa kalsium ada lagi CU tembaga cuprum dari kata dari nama latinnya jadi penamaan unsur-unsur dinamai dari nama latinnya ya bukan nama indonesianya ini contoh sebagian kecil karena sebenarnya sistem periodik unsur lebih dari ratusan kita bahas lagi contoh lagi tadi C C itu adalah carbon CA calcium CU cuprum carbon bahasa indonesianya karbon kalsium yang ini tembaga ada lagi bu ada CO cobalt itu cobalt lalu ada lagi contoh lagi yang agak mirip N nitrogen nitrogen N A natrium nah N A natrium ya bahasa indonesianya natrium N I nikel bahasa indonesianya masih sama nikel si banyak yang lainnya ini contoh-contoh dari penamaan unsurnya ya lanjutnya ada sistem periodik unsur nah ini yang ibu sebutkan tadi unsur-unsur itu gak cuman sedikit tapi banyak ada disini tercatat ada 112 ini tidak ini yang berdasarkan buku kalian ya buku siswa ilmu pengetahuan alam sebenarnya masih ada unsur buatan tapi tidak terlalu disebutkan yang pertama ada unsur ini ini apa aja ada A hidrogen ada litium ada N itu apa natrium K itu apa kalium RB itu apa rubidium cesium fransium kita lanjut lagi deh yang agak jauhan ini O yang lebih kenal O oksigen sulfur selenium selerium polonium nah ada F lor klor brom ada iodine dan ada astatin selanjutnya selanjutnya kita bahas tentang senyawa senyawa itu adalah merupakan jatunggal yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa senyawa tersebut terbentuk dari gabungan dari dua unsur atau lebih tetapi sifat suatu senyawanya berbeda dengan sifat unsur penyusurnya misalkan ini apa ini adalah gambar air air ya lambang senyawanya adalah H2O ini adalah garam gambar unsurnya terdiri dari apa NACL ini air terdiri dari unsur H dan unsur O apakah air itu mengandung sifat H dan O atau hidrogen dan oksigen tidak garam rasanya asin kan tapi sebenarnya garam itu terdiri dari unsur natrium dan ada unsur klor mereka bergabung menjadi membentuk suatu senyawa jadi senyawa itu apa dari gabungan dari dua unsur atau lebih tetapi sifat senyawa akan berbeda dengan sifat unsur penyusurnya paham ya contoh kita bahas lagi air lambangnya ini adalah air si unsur penyusurnya apa ada dua ini dua punyanya siapa punyanya H ada dua H H itu apa hidrogen ditambah berapa ini O nya dimana ada satu satu oksigen lanjut tadi ada Na Cl garam berarti unsur penyusurnya ada apa satu Na Na ditambah satu Cl kita bahas satu satu Na itu apa satu Natrium tambah satu chlorine Cl itu chlorine ada lagi enggak bu ada contoh lagi ada H2 SO4 wah banyak apa ini asam sulfat apa itu asam sulfat cairan yang dipakai di aki motor yang sering dipakai acu nah kalian suka pernah lihat itu adalah asam sulfat dia termasuk keras dari apa coba identifikasi H nya ada berapa ada 2 H S nya ada berapa 1 1 S O nya ada berapa ada 4 O berarti berapa 2 hidrogen sekalian kalian hafalkan ditambah 1 sulfur atau belerang tambah 4 oksigen ada lagi enggak bu ada lanjut ada C12 H22 O11 apa ini bu ini adalah gula gula pasir berapa 12 yang siapa C ditambah berapa H nya 22 22 H tambah 11 O 12 C itu apa karbon tambah berapa 22 hidrogen tambah 11 oksigen ini contoh contohnya ini gabungan dari unsur unsur membentuk suatu senyawa ingat senyawa itu adalah gabungan dari unsur unsur paham ya lanjut kita masuk campuran yang terakhir ada campuran yaitu ada campuran ini apa ini ada garam yang campurin ke air kira-kira larut gak garamnya larut dong jadinya ini air garam kita kenal sebagai larutan garam kok larutan garam sih bu nanti kita bahas lagi ya ini ada apa susu ini ada kopi nah jadi campuran itu terbagi menjadi tiga ada yang campuran homogen yang kita kenal sebagai larutan ada yang koloid lalu ada yang heterogen yang kita kenal sebagai bahasa kimianya adalah suspensi nah kita akan bahas bahas satu-satu yang pertama ada homogen larutan ini artinya homo tampak sama tidak dapat dibedakan antara jad terlarutnya atau jad yang dilarutkannya dengan pelarutnya pelarutnya siapa? air jadi antara air dengan si garam itu sudah menyatu tidak dapat dibedakan mana garamnya nih nah ini artinya sudah menjadi larutan garam apakah kalian terlihat mana garamnya? tidak itu yang disebut dengan larutan itu namanya larutan garam gula kamu campurin dengan air apakah kan kelihatan ketika kamu aduk sudah beres sudah larut kelihatan mana gulanya? tidak kan? tidak terlihat mana gula dan mana airnya nah itu disebutnya dengan larutan gula tidak dapat dibedakan antara jad terlarut dengan jad pelarutnya biasanya pelarutnya adalah air lalu ada koloid sebelum masuk koloid yang berbedanya dulu lah heterogen suspensi kalau suspensi itu masih bisa dibedakan mana yang menjadi zat terlarutnya mana yang pelarutnya kopi kamu masih kelihatan kan yang ada kopinya serbu kopinya sama ada airnya masih terlihat mana kopi mana air itu masih bisa dibedakan yang disebut dengan suspensi atau campuran heterogen nah itu contoh dari suspensi ada lagi gak bu? ada misalkan pasir kamu campur air kelihatan kan mana airnya mana pasirnya karena tidak dapat bersatu air sungai kelihatan tuh mana yang kotor karena ada lumpur-lumpurnya mana airnya kalau udara menurut kamu udara itu kalau homogen apa heterogen larutan atau suspensi larutan itu eh udara itu dari oksigen karbon dioksida nitrogen banyak kelihatan gak sama kita enggak kan kalau tidak kelihatan tidak dapat dibedakan berarti adalah masuknya apa? homogen yaitu larutan atau campuran homogen nah diantara yang homogen dan heterogen ini adalah nih tengah-tengahnya yang namanya koloid nah kalau misalkan cewek sama cowok disatuin berarti cewek sama cowok berarti ada yang tengah-tengahnya nih yang rada-rada-rada nah itu adalah koloidnya yang satu jelas tidak dapat dibedakan homogen yang satu jelas dapat dibedakannya yaitu heterogen nah kalau yang si koloid tidak dapat dibedakan padahal sebenarnya dia adalah heterogen artinya koloid itu tampak homogen tetapi sebenarnya heterogen nah ini adalah koloid selain susu apa bu? santan ini kok bisa bisa disebut koloid bu? ini bisa dilihat oleh mikroskop ultra khusus ya jadi bisa terlihat partikel-partikel susunya secara kasat mata kita lihat langsung oh susu malu susu homogen tidak kelihatan mana airnya mana susunya tapi kalau pakai mikroskop ultra itu akan terlihat mana partikel susunya santan juga sama tampak seperti homogen tapi sebenarnya adalah heterogen ya disebutnya dengan koloid berada di tengah-tengah ya antara homogen dan heterogen ulangi lagi kalau homogen tidak dapat dibedakan mana yang terlarutnya kalau suspensi dapat dibedakan ciri khasnya adanya endapan atau bisa terlihat jelas lah mana yang jadi zat terlarutnya dan pelarutnya paham ya? tugasnya hari ini yang pertama buatlah tabel yang menuliskan nama unsur dan lambangnya sebagainya ke 15 unsur ya 15 contoh misalkan satu natrium nama indonesianya sama natrium lambangnya na nah seperti itu ya kedua misalkan nama latinnya sulfur nama indonesianya belerang lambangnya S sebanyak 15 bikin tabelnya lanjut yang kedua tabel kegunaan unsur contohnya satu nama unsurnya aluminium misalkan lambangnya AL kegunaannya bahan pesawat terbang oh kalian searching lagi sebanyak 10 cari lagi yang lain lalu ada tabel senyawa dan kegunaan contoh satu misalkan N A C L nama senyawanya garam dapur ini namanya sebenarnya natrium klorida tapi untuk SMP kita sebutnya garam saja dulu ya unsur-unsurnya apa satu natrium yang tadi ibu contohin ya sebelumnya dan satu CL klorin ya kegunaannya apa pemberi rasa begitu lanjutkan sampai 5 saja yang ini kamu tinggal tentuin mana yang homogen koloid dan heterogen misalkan air garam masuknya apa homogen atau heterogen apa koloid kamu tulisin di sini misalkan homogen atau dalam garis nama lainnya adalah larutan begitu ya sampai 10 paham oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kerjakan dengan baik ya tugasnya karena itu dikumpulkan terima kasih selamat menikmati